Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Teman-teman, pernah dengar tentang reaksi alkilasi Friedel-Krafts? Ini adalah salah satu reaksi yang memungkinkan kita menambahkan gugus alkil ke cincin aromatik, termasuk benzena. Reaksi ini paling berguna dan efektif dalam pembentukan ikatan karbon-karbon yang melibatkan gugus aromatik. Di video ini, kita akan membahas tuntas mengenai apa itu reaksi alkilasi Friedel-Krafts, reagen apa yang digunakan dalam reaksi alkilasi Friedel-Krafts, bagaimana mekanisme reaksinya, dan apa saja batasan-batasan pada reaksi alkilasi Friedel-Krafts ini. Jadi, teman-teman, tetap fokus dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Pembahasan ini kita mulai dengan mengetahui apa itu reaksi Friedel-Krafts. Reaksi Friedel-Krafts dinamai dari dua orang kimiawan, yaitu Charles Friedel dan James Krafts, yang pertama kali menemukan dan mengembangkan reaksi ini pada tahun 1877. Reaksi Friedel-Krafts ini adalah reaksi yang digunakan untuk menambahkan gugus atau substituen alkil ke cincin aromatik melalui pembentukan ikatan karbon-karbon. Pada dasarnya, terdapat dua jenis utama reaksi Friedel-Krafts, yaitu alkilasi dan asilasi. Namun, di video ini kita akan fokus pada reaksi alkilasi Friedel-Krafts-nya saja. Lalu, apa itu alkilasi Friedel-Krafts? Pada dasarnya, alkilasi Friedel-Krafts adalah reaksi substitusi atau penggantian atom hidrogen pada cincin aromatik dengan gugus alkil. Proses ini melibatkan pelepasan atom hidrogen pada cincin aromatik dan menggantinya dengan elektrofil. Reaksi penggantian ini tidak akan mudah dilakukan jika tanpa menambahkan katalis. Untuk itu, kunci agar reaksi ini dapat berjalan dengan mudah adalah dengan menambahkan katalis asam lewis, seperti aluminium klorida AlCl3 atau besi 3 klorida FeCl3, dan lain sebagainya. Reaksi alkilasi ini termasuk reaksi yang reversible atau dapat balik. Produk yang terbentuk adalah produk yang lebih stabil. Dan dengan demikian, reaksi ini adalah reaksi kontrol termodinamika. Seperti pada umumnya, substitusi aromatik elektrofilik, pada alkilasi Friedel-Krafts, substrat aromatik menjadi nukleofil, dan elektrofilnya adalah karbokation. Karbokation ini dapat dihasilkan dari reaksi antara alkil halida dan asam lewis. Selain itu juga, ada cara lain untuk menghasilkan karbokation, seperti melalui reaksi alkohol dengan asam lewis BF3 atau dengan protonasi alkohol. Yang lainnya dengan protonasi alkena. Persamaan reaksi keduanya bisa dilihat di sini. Oleh karena reaksi alkilasi Friedel-Krafts identik dengan menggunakan reagen alkil halida dan katalis asam lewis, maka seterusnya kita membahas mengenai penggunaan reagen ini. Setelah kita mengetahui apa itu reaksi alkilasi Friedel-Krafts dan apa saja reagen yang bisa digunakan dalam reaksi ini, Selanjutnya, kita pindah ke bagian mekanisme reaksi alkilasi Friedel-Krafts. Kita ambil contoh reaksi benzena dengan alkil halida tersier, yaitu tersier butil klorida, dengan katalis aluminium klorida, menghasilkan terbutil benzena. Mekanisme reaksi alkilasi Friedel-Krafts melibatkan beberapa tahapan reaksi. Tahap pertama, pembentukan elektrofil kuat, yaitu karbokation. Pada tahap ini, alkil halida, yaitu terbutil klorida, bereaksi dengan katalis asam lewisnya, yaitu ALCl3, membentuk kompleks aluminium. Dan berakhir, menghasilkan karbokation tersier, yang merupakan spesi yang bermuatan positif, dan bertindak sebagai elektrofil kuat. Jadi, karbokation tersier ini, merupakan elektrofil utama. Selain itu, juga dihasilkan kompleks ALCl4-. Tahap kedua, serangan elektrofilik, membentuk zat antara kompleks sigma. Karbokation yang dihasilkan pada tahap pertama, kemudian menyerang cincin benzena yang kaya akan elektron, membentuk zat antara yang disebut dengan kompleks sigma. Kompleks sigma ini memiliki muatan positif yang terdelokalisasi di dalam cincin aromatik seperti ini. Tahap ketiga, yaitu pelepasan proton menghasilkan produk alkilasi. Pada tahap terakhir ini, yaitu tahap pelepasan proton, ion ALCl4- yang terbentuk di tahap pertama, sekarang bertindak sebagai basah, dan mengambil proton dari kompleks sigma yang dihasilkan di tahap kedua. Dengan pelepasan proton ini, sifat kearomatikan cincin benzena diperoleh kembali, dan menghasilkan produk alkil benzena, atau benzena yang teralkilasi. Dan membentuk kembali juga katalis ALCl3 dan HCl. Itulah tadi, tiga tahapan mekanisme reaksi alkilasi Friedel-Krafts. Selanjutnya, masuk ke bahasan peran katalis asamnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa benar, benzena dapat bereaksi dengan alkil halida, tanpa katalis asam lewis. Namun reaksinya cenderung lebih lambat, kurang efisien, dan kurang menguntungkan dibandingkan ketika menggunakan katalis asam lewis. Ada banyak macam katalis asam lewis yang dapat digunakan dalam reaksi ini dengan kereaktifan yang berbeda-beda. Umumnya, urutan kereaktifan katalis pada alkilasi dengan alkil halida sebagai reagen, adalah sebagai berikut. Aluminium bromida termasuk paling reaktif dan Seng-2-klorida menjadi yang paling kurang reaktif. Pemilihan katalis tidak boleh sembarangan. Katalis dipilih berdasarkan reaktifitas, senyawa aromatik, dan alkil halidanya. Umumnya digunakan katalis yang kurang reaktif seperti ZNCl2 jika alkil halidanya lebih reaktif atau tidak stabil. Begitu juga dengan sebaliknya, digunakan katalis yang lebih reaktif untuk alkil halida yang kurang reaktif atau lebih stabil. Meskipun sangat berguna dalam menambahkan gugus alkil ke cincin aromatik, reaksi alkilasi Friedel Crafts memiliki beberapa batasan yang perlu teman-teman pahami agar dapat diaplikasikan dengan efektif. Mari kita bahas satu per satu. Pertama, Keterbatasan Alkilasi Aril Halida dan Halida Finilic. Alkil halida yang digunakan dalam reaksi alkilasi Friedel Crafts harus mampu membentuk karbokation yang stabil. Jika alkil halidanya yang digunakan adalah aril halida dan halida finilic, maka reaksi tidak akan terjadi. Kenapa? Karena karbokation aril dan karbokation vinil yang terbentuk itu tidak stabil. Atom halidanya sulit untuk dilepas. Oleh karena itu, aril halida dan halida finilic tidak dapat digunakan sebagai reagen pada reaksi alkilasi Friedel Crafts. Kedua, Polialkilasi Reaksi alkilasi Friedel Crafts ini sangat mudah mengalami polialkilasi di mana lebih dari satu gugus alkil yang terikat pada cincin aromatik. Kita tahu bersama bahwa gugus alkil dapat mengaktifasi cincin aromatik. Sehingga cincin aromatik menjadi lebih teraktifkan. Akibatnya alkilasi lebih lanjut, sulit untuk dihindari menghasilkan campuran produk polialkilasi. Seperti yang terjadi pada contoh berikut, yaitu reaksi antara benzena dengan gloroetana. Menghasilkan tiga produk, yaitu etilbenzena sebagai produk yang diharapkan dan dua lainnya adalah produk polialkilasi dari etilbenzena. Yang ketiga, Penataan ulang karbokation Penataan ulang karbokation dapat terjadi menghasilkan produk yang strukturnya berbeda dari yang diharapkan, sehingga terbentuk campuran produk. Hal ini terjadi jika alkil halida yang digunakan adalah terutama alkil halida primer, kecuali klorometana dan kloroetana. Penyebabnya karena karbokation primer dapat berubah menjadi karbokation sekunder atau tersier yang jauh lebih stabil melalui pergeseran hidrida atau pergeseran alkil. Seperti pada contoh berikut, yaitu reaksi benzena dengan satu kloropropana yang merupakan alkil halida primer. Produk dominan yang diharapkan adalah propil benzena. Namun yang didapatkan adalah isopropil benzena sebagai produk dominan. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran hidrida pada tahap pertama menghasilkan karbokation sekunder yang lebih stabil daripada karbokation primer jika tidak mengalami penataan ulang. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa reaksi alkilasi adalah reaksi kontrol termodinamika. Produk yang terbentuk adalah produk yang lebih stabil. Untuk urutan kestabilan karbokation dapat dilihat di sini. Keempat, pembatasan gugus pendeaktifasi. Selain benzena, reaksi alkilasi Friedel-Kraft ini hanya efektif pada cincin aromatik yang kaya elektron. Seperti benzena dengan gugus pendonor elektron. Sebaliknya, cincin aromatik yang mengandung gugus-gugus penarik elektron tidak akan bereaksi. Ini dikarenakan gugus penarik elektron mengurangi rapatan elektron dan mendeaktifasi cincin aromatik. Berikut ini gugus-gugus yang termasuk penarik elektron. Kita ambil salah satu contoh yaitu benzaldehida. Benzena dengan gugus aldehid. Tidak bereaksi dengan alkilhalida walau dengan katalis. Hal ini dikarenakan rapatan elektron sudah berkurang dan terdeaktifasi. Yang kelima dan yang terakhir yaitu reaktifitas substrat. Selain tidak bereaksi dengan aromatik yang mengandung gugus penarik elektron, juga reaksi alkilasi Friedelkraf tidak bekerja dengan baik jika senyawa aromatiknya teraktifasi sangat kuat. Yaitu aromatik dengan gugus amino dan hidroksi. Kita ambil salah satu contoh yaitu fenol. Fenol selain dapat bereaksi dengan alkilhalidanya, juga dapat bereaksi dengan katalisnya melalui atom oksigennya. Menghasilkan penoksi aluminium di klorida yang sedikit larut dalam media reaksi sehingga reaksinya sangat lambat. Akibatnya apa? Akibatnya katalis tidak aktif dan reaksi tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga terjadi pada gugus amino yang dapat terprotonasi seperti ini. Secara keseluruhan, dengan adanya batasan-batasan ini membuat alkilasi Friedelkraf kurang praktis digunakan dibandingkan dengan asilasi Friedelkraf yang selanjutnya akan kita bahas juga. Dengan memahami batasan-batasan ini, kita dapat merancang reaksi yang lebih efektif dan menghindari masalah yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita pindah ke aplikasi reaksi alkilasi Friedelkraf Kenapa reaksi alkilasi Friedelkraf ini penting untuk kita bahas? Karena reaksi alkilasi Friedelkraf memiliki berbagai aplikasi penting dalam kimia organik, baik dalam penelitian maupun industri. Contoh pada artikel berikut ini, reaksi alkilasi Friedelkraf sering digunakan sebagai salah satu langkah kunci dalam sintesis produk alam dan molekul yang strukturnya jauh lebih kompleks. Selebihnya, teman-teman dapat membacanya melalui link yang kami sematkan pada daftar referensi. Berikut ini sumber referensi yang kami gunakan ketika membangun materi ini. Jadi itu tadi penjelasan lengkap tentang reaksi alkilasi Friedelkraf rafs senyawa aromatik. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami reaksi ini. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang reaksi kimia organik lainnya, silakan cek video kami yang lain. Jangan lupa bantu channel kami, lebih berkembang lagi dengan berikan like dan subscribe-nya. Saya Ahmad Nur, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.